Jasa pejuang tanah air tak terbayar dengan apapun. Demikian kiranya kalimat yang ingin disampaikan pemerintah daerah pada para veteran dan janda veteran yang telah berjuang dalam merebut kekuasaan. Usai melaksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bersilaturahmi Bersama Veteran dan Janda Veteran. Selaturahmi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah pada para pejuang tanah air. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berikan santunan bagi para veteran dan janda veteran. Dengan kondisi fisik yang tua dan lemah, janda veteran ini mengaku terbantu dengan bantuan ini. Pemerintah daerah berikan santunan bagi para pejuang tanah air. Mereka tidak berikan santunan bagi para kekuasaan. Bukan iwat, hanya 10 ribu sehari. Bukan manang lain-lain, karena cukup. Yang dikaitkan bentuan pemerintah itu, benar-benar syukur. Apa-apa-apa bentuan itu, kami terima. Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menyampaikan bahwa ia dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lainnya bersama Ketua DPRD Tabalong berkomitmen, melanjutkan perjuangan para veteran. Ia juga menekankan jajaran pemerintah Kabupaten Tabalong untuk bahu-membahu melanjutkan perjuangan para pejuang dahulu. Pasalnya hal ini dianggap penting untuk kesejahteraan dan kemajuan Indonesia.